Intro Menjawab pertanyaan tadi Pak, kemudian bagaimana untuk antisipasi misalkan banyaknya pasar tumpah di arteri, kemudian juga mungkin ada berbagai aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar jalur mudik di luar tol. Ya, memang kita selama ini konsentrasi di jalur tol ya, jalur arteri kurang diperhatikan. Tapi pada dasarnya jalur arteri juga sudah dipersiapkan, PUPR di Pindamarga sudah menyiapkan jalur arteri itu, karena sebelum mudik, satu minggu sebelum mudik itu semua pembangunan sudah selesai dan para alatan tidak boleh ada di jalan, sudah selesai semuanya dan pengerukan sungai juga sudah mudah-mudahan tidak terjadi banjir yang seperti di Palimanan, Dan untuk pasar tumpah, itu koordinasi dengan pemerintah daerah, itu bupati, itu pasti dilaksanakan. Dan itu kayaknya sesuatu yang rutin tiap tahun kita mengingatkan. Jadi Pemda itu sudah paham betul gitu ya, tentang bagaimana mengelola pasar tumpah. Karena itu sudah tradisi sudah lama kan, sebelum ada jalan tol sudah problem di pasar tumpah itu. Sekarang dengan ada jalan tol kan arusnya berkurang, walaupun masih ada masyarakat yang menggunakan arteri, tapi untuk mudik ini pasti lebih tinggi daripada biasa. Jadi pengelolaan pasar tumpah, kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi paling banyak kan di daerah Jawa Barat, masuk ke Jawa Tengah. Dan minggu besok, kami di BINOL Pak Menhub, juga akan dapat di Jawa Barat, dengan sekolder yang ada di Jawa Barat, untuk bagaimana salah satunya adalah menyiapkan jalur arteri, untuk mengantisipasi pasar tumpah, dan mengantisipasi banjir. Sehingga jalur-jalur arteri, jalur-jalur untuk escape, untuk menghindari itu, itu kita siapkan dengan baik. Itu akan kita rapatkan di hari minggu besok. Jadi skenario-nya untuk mengatasi satu soal pasar tumpah, dua soal sekarang cuaca lagi musim hujan, apalagi beberapa hari yang lalu di Pantura, kalau nggak salah ada banjir ya Pak? Itu kita tengah menggodok skenario-nya dengan pemerintah daerah terkait ya Pak ya, tapi belum terbayang. Kira-kira sudah terbayang? Sudah, kemarin kan yang di kasus di Demak Kudus, itu sudah kita kerjakan ya, untuk masyarakat yang akan ke arah padi, ke arah tuban, itu sudah kita ada jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, kepolisian, itu sudah, PUPL juga sudah menyiapkan jalur alternatif beserta dengan petunjuknya. Itu sudah disiapkan jalurnya yang ke arah ke timur ya, nanti akan tembusnya di Kudus, kalau tidak salah, dari Kudus nanti akan masuk ke arah timur. Itu sudah disiapkan, jalur-jalur alternatif itu. Oke, nah Pak, itu untuk dapat informasinya, kan kita nggak tahu kalau sekarang kan namanya cuaca anomali ya Pak, ya bisa tiba-tiba mungkin terjadi banjir. Gimana caranya calon pemudik ini bisa dapat informasi bahwa jalur tersebut tengah ditutup untuk sementara waktu dan kita bisa ngambil jalur alternatif yang lain? Itu di mana? Saya menyarankan kepada para pemudik, sering melihat PMKG di fiturnya itu kan, di mana cuaca jalan yang akan kita lewati saat mudik. Kalau misalnya di situ banjir yang tidak bisa dilewati, pasti informasi itu akan disampaikan. Banyak disampaikan melalui media, dan di jalan pasti akan ada petugas yang akan mengarahkan jalur alternatif yang kedugunakan. Dan saya minta ikuti saja apa yang menjadi arahan petugas untuk jalur alternatif, karena jalur alternatif itu pasti sudah disurvei dan sudah disiapkan dan petug-petug itu juga sudah disiapkan. Kayak di Demak kemarin itu kan sudah disiapkan gitu. Mudah-mudahan mudik ini tidak ada banjir. Mudah-mudahan harapannya demikian, biar bisa makin lancar perjalanan mudiknya. Jalan yang kemarin yang rusak akibat banjir sudah diproses perbaikan, dan sebelum mudik berjalan, itu semua sudah selesai. Oke, jadi di jamin ini jalur-jalur yang mudik, jalur-jalur mudik yang mengalami kerusakan ketika banjir besok, ketika puncak arus mudik, kapan rencananya Pak? Prediksinya? Arus mudik itu kan tanggal 6 mulai libur bersama. Jadi bersama. Kemungkinan tanggal 5 malam, tanggal 6, itu mulai tinggi padat sampai tanggal 7, 8. Itu jalur arus mudik yang sangat tinggi. Walaupun sekarang sudah mulai pada mudik. Itu saya terima kasih ya. Mudik awal itu lebih bagus, karena anak sekolah sudah libur. Lebih awal lebih bagus untuk menghindari kepadatan selama perjalanan mudik di cuti bersama itu tadi ya. Karena tanggal 6 diprediksi itu di jalur tol itu tingkat kepadatannya setinggi. Oke. Nah itu dihimbau bahwa kalau bisa mudik dari awal, mudiklah pemirsa dari awal untuk menghindari kemacetan. Juga nggak nyaman ya Pak ya. Macet panjang banget sampai kampung halaman udah capek. Begitu ya Pak. Tapi gini Pak, pertanyaan beberapa orang juga sebagian pemudik begitu berpikir bahwa apakah kira-kira di tahun ini akan ada tarif untuk tarif diskon yang akan diberikan bagi mereka yang menggunakan jalur tol? Iya. Jadi tarif diskon tahun kemarin kan kita berlakukan. Tahun ini kemarin hasil Pak Menteri menyampaikan juga mana akan diberlakukan. Cuman keputusannya saya belum tahu kapan akan diputuskan. Tapi saya yakin akan diberlakukan untuk tarif tol sama dengan tahun kemarin gitu ya. Artinya ada diskon tarif ya Pak? Oh iya. Untuk tol ya? Ada, ada. Nah kira-kira ini tol mana aja Pak? Sudah terbayang belum? Kira-kira tol mana aja yang nanti akan diberikan diskon gitu bagi penggunanya? Ya tol Transjawa. Kan Transjawa itu kan dari 4 pintu tol utama ya kan. mulai dari yang 4 itu kan Cikatama, Gauripan, terus Ciawi, sama yang Cikupah. Itu waktu ada diskon yang arah ke timur. Dan kita harapkan juga semua lah, semua jalur tol Jawa itu ada diskon gitu kan. Rencarnya berapa persen Pak? Gue nggak tahu. Tunggu aja lebih murah atau mungkin sama aja dengan tahun sebelumnya? Mudah-mudahan ada diskon gitu. Oke, kita menanti diskon nih Pak. Kita menanti diskon gitu. Tapi gini nih Pak, tadi kita ketika komplek dapet tips nih dari Bapak. Gimana kan orang berpikir, yaudah kalau capek kita istirahat aja deh di rest area yang ada di tol. Tapi ternyata ada tips tadi dari Bapak, mungkin bisa diceritakan juga kepada masyarakat. Gimana supaya kita nggak numpuk di tol untuk istirahat, tapi kita bisa mencari jalur lain. Tapi jangan sampai kemahalan juga bayar tolnya gitu. Jadi kepada masyarakat, kalau memang capek mau kuliner, mau istirahat misalnya, keluar saja keluar tol. Misalnya di Cirebon, kita capek kita kuliner dulu, makan apa namanya itu, empal gentong. Sedangkan keluar makan empal gentong, selesai makan nanti masuk tol lagi. Itu tarifnya sama, karena trans jauh, trans jauh itu hitungannya kilometer. Tidak bayar dua kali. Tidak bayar dua kali, lebih bagus daripada kita lama-lama di rest area, dan terlalu crowded disitu, mendingan kuliner keluar. Ya kalau di Tegal makan sate, kalau di Cirebon makan empal gentong mungkin ya. Habis itu istirahat disitu masuk lagi jalan tol, sama. Tapi kan ada tab kartunya Pak, keluarnya pakai gerbang tol yang elektronik. Itu enggak kehitung Pak? Enggak, itu kalau di trans jauh, itu kilometer. Jadi misalnya dari Jakarta ke Cirebon, misalnya 200 kilo, kita bayar 200 kilo. Nanti masuk lagi 200 kilo ke Semarang, yang bayar 200 kilo ke Semarang lagi. Jadi enggak dihitung dari Jakarta ke Cirebon, jadi enggak jadi double bayarnya ya? Enggak double, enggak sama, sama. Dari Jakarta mau langsung ke Semarang, misalnya habisnya 100 ribu. Kalau keluar ke Cirebon, makan dulu, masuk lagi, tetap aja di akhir sama. Dengan orang yang tidak keluar tol, sama. Karena itu-itu hanya kilometer. Jadi lebih bagus kuliner saja. Misalnya makan sate dululah, biar semangat gitu kan. Masuk lagi tol, jalan lagi ke Cirebon, beli-beli batik dulu buat oleh-oleh. Wisata dulu lah ya Pak ya, daripada jenuh di jalan gitu. Masuk lagi, ke Pekalongan, keluar lagi. Kan banyak sekali, banyak kuliner-kuliner yang bagus-bagus itu. Yang enak-enak kan. Semarang, keluar, beli lumpia, nanti masuk lagi. Itu sama, itu dengan tolnya. Karena itu kilometer. Oke, informasi baru nih. Jadi informasi juga kepada Pemirsa, supaya nggak stres-stresan di jalan, mendingan keluar dulu. Mendingan keluar dulu, ya. Nah, itu kan kalau dari segi mereka yang mudik pakai mobil. Kalau mereka yang misalkan mudiknya pakai motor. Banyak juga Pak, ini pemudik yang mudik pakai motor. Dan kita tahu itu berbahaya. Tapi mereka ingin pulang kampung, nggak ada opsi lain Pak. Ya, saya sarankan gini. Mudik, kalau bisa, jangan pakai motor. Saya terima kasih bagi kementaraan. Pemantaran atau lembaga yang menyediakan mudik gratis di tahun ini. Karena ada peningkatan. Kalau saya hitung, ada 307 ribu seat lah yang disiapkan dan sudah habis. Dan ada 38 ribu sepeda motor yang bisa diangkut. Itu kan bisa mengurangi pergerakan sepeda motor. Jadi, saya menyarankan gunakanlah anggota umum saja. Kendaraan umum, ya. Untuk itu. Karena dari data, 5 tahun terakhir ini, 77,05 itu korban kecelakaan adalah pengguna sepeda motor. Tinggi sekali, gitu. Jadi, saya sarankan pakai anggota publik. Kalau toh terpaksa menggunakan sepeda motor, gunakanlah jaket, sepatu, dan dua orang. Jangan lebih. Jangan pakai barang-barang yang begitu banyak, gitu. Banyak boncengan, ya. Capek, pasti di jalan, gitu. Karena sepeda motor itu tidak didesain untuk jarak jauh, gitu. Jadi, pasti capek. Tapi, kalau memang terpaksa, ya berdualah. Istirahat kalau sudah capek, jalan lagi, gitu. Keselamatan itu nomor satu, gitu. Oke. Apa gunanya kita mudik-mudik tapi nggak selamat. Nah, itu kan tujuannya insilaturahmi bertemu dengan sanak saudara di Kapolongan. Iya, tujuannya kan insilaturahmi. Jadi, harus selamat. Betul sekali. Nah, Pak, kita juga ingin tahu soal sebanyak apa res area yang mungkin sudah disiapkan oleh Kemenhub di beberapa titik karena kan res area yang ada saja mungkin tidak cukup. Mungkin di jalur arteri juga butuh res area. Itu sudah seperti apa kesiapannya, apa saja yang disediakan, dan apa saja mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat soal itu. Tapi nanti ya, Pak, ya. Dijawab usaha jadah berikut. Kami kembali sesaat lagi.